Oke David, David punya karir otakus di pusia muda, bisa sedikit cerita Alhamdulillah Awalnya David mengenang siapa bola Awalnya itu lihat abang main bola ya bang Lihat abang main bola di SSB, terus kepengen main bola masuk SSB Terus ya singkat ceritanya ada seleksi di medan timnas Seleksi langsung ke spari yang mantau Ada 500 orang di medan seleksi Terus akhirnya kepilih tiga orang ke Jakarta Akhirnya masuk timnas sampai timnas Uduklu Jalanannya berat lah bang untuk melalui itu semua Tapi akhirnya bisa sampai sini juga Kita bicara ke timnas Uduklu kemarin itu jadi kapten dan dijuara Setelah itu perubahan apa yang tidak diperasakan Karena pastikan manusia sudah disorotkan dari banyak orang Terutama di kampung halaman Kalau perubahan pasti dari segi kehidupan Selalu disorot, selalu jadi bahan Pantauan Jadi kita harus ngelakuin hal-hal apapun harus dipikirkan dulu Supaya tidak menimbulkan netizen-netizen Indonesia kan Jadi semuanya harus ya teratur lah Mencontohkan hal-hal yang baik Dan untuk karir pun pasti makin naik ya Soalnya alhamdulillah karir makin naik Dan ya sekarang bisa masuk di bengkara juga kan Sempat tercatat sebagai penghargaan persenal sepeda Bagi Pak Putra Tapi yang akhirnya kaptawasia bersama NHK Rijeka Bagaimana sih ceritanya? Ceritanya itu sebenarnya pas di PSMS Saya ingin penglatian aja Penglatian sebelum rakyat kesana kan Soalnya udah kontrak juga disana Terus ke Rijeka Disana satu setengah tahun Dipijami ke Klub Liga 2 sekarang Ada beberapa pelajaran saya ambil disana Tentang sepak bola Akhirnya saya Gak ada suatu masalah di keluarga Akhirnya saya memutuskan untuk balik ke Indonesia Persaingan disana gimana? Ketat Disana ketat Kalau persaingan disana Dari segi badan aja udah pasti Disana lebih bagus-bagus ya Bang soalnya disana juga Latihan juga Intensitas Teratur banget Gym Setiap minggu selalu ada Jadi Autistat benar-benar jaga-jaga kondisi Kalau enggak Bakal ketinggalan Perbedaan disana Dengan disini Apalagi sepak bola itu Kalo disana intensitasnya tinggi Kalo disini juga tinggi Tapi kan Diatur juga sih Bergabung sama GFC Dibusin ini Bagaimana rasanya Akhirnya di atas Dibuti G1 kemarin Seneng ya Tapi Ya Sebenernya gak sesuai harapan saya juga Pemainan saya Karena saya melakukan Beberapa kesalahan Tapi Saya seneng Bisa debuti Bayangkar IFC Bangga juga Ditonton banyak supporter Walaupun bukan supporter kita Tapi Atmosfernya bener-bener luar biasa Pasalan presi kemarin Tapi saya seneng Yang bermain dengan kompak Ada beberapa Satu angkatan kaum Seperti Supriyadi Terminan 2 hari Itu sudah Ada cerita gak Sama mereka Ibu Ada masukan gak Dari mereka Atau udah Bisa masukkan Gak ada sih Tapi Saya selalu nonton Pasti setiap Pemain muda Ya pemain muda pastinya Untuk debut Pastikan Grogi Grogi Takut Melakuin kesalahan Ya itu wajar Tapi setelah digamarin semua Ya sekarang Normal aja Kemarin Sempat kaget ya Langsung dimasukin Starter sama Kaget sih Kaget Soalnya Ya Tiba-tiba aja Starter Soalnya kan Dilatihan juga Ya Dipisah juga kan Bukan tim inti Jadi kaget tapi Tetap percaya diri Sekarang kaget Sama BFC Seperti apa Target Target Pasti semua tim lah Mukan BFC Tapi Semua tim Pasti pengen Juara Liga 1 Dan Semoga bisa Menampilkan permainan yang luar biasa sih Ya David David Sekarang di posisi ini telah lewati banyak hal yang luar biasa Ya Mungkin David mau kasih pesan ke mereka Tentu semua Tentu semua Tentu semua Tentu semua Saya cuma satu pesan Rezeki yang bahkan tertukar Allah tahu Tempatnya Kapasitas kita di mana Jadi Jadi Buat adik-adik atau Teman-teman saya yang lagi berjuang Di daerah Terpencil sekalipun Tidak ada Pantauan Tetap bekerja keras Tetap Berdoa Tetap Jaga Karena Rezekinya Tidak ada yang tahu Tiba-tiba Kita bisa Hari ini bisa dapat uang Satu juta Besok Kita Tidak bisa makan Jadi Tetap kerja keras Karena Kedepan kita tidak ada yang tahu Motivasi Cuma saya satu Saya Ngomong Orang tua Lalu dengan orang tua Lakuin semua hal Demi orang tua Maka jalan akan Menjadi Dan Haluan Terima kasih Terima kasih.